Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi di youtube channel aku Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya Di video kali ini, aku mau sharing Mengenai diet Ala Kak Tia Restialan Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk Klik like, subscribe, dan komen Dan juga share ke temen-temen kalian Dan ke social media yang kalian punya Sampai jumpa di videonya Jadi, pertama-tama Aku mau terima kasih banget kepada kalian Yang udah Support aku, banyak banget Yang nonton videonya, padahal Aku baru upload beberapa hari Dan ada juga beberapa yang komen Dan sebelumnya juga Aku mau kasih tau, aku tuh buka kolom Apa namanya, aku buka Q&A Siapa tau kalian mau nanya-nanya Di kolom komentar aku Di video yang diet ala Kak Tia Restia Kalian bisa komen disitu Nanti kalau misalkan udah banyak Dan ada waktu Aku bakal bikinin video Q&A-nya Jadi, gak cuma di kolom komentar aja Sambil bisa aku jelasin gitu Jadi, yang lain juga pada tau Apa sih namanya jawabannya gitu Gak cuma yang nanya-nya Jelasin makanan yang aku makan Terus juga yang boleh apa Dan yang gak boleh apa Terus banyak deh pokoknya Sama motivasi diet aku Nah, jadi kita memulai masuk ke yang makanannya dulu ya Karena juga beberapa juga ada yang nanya gitu Makanannya tuh yang dimakan apa aja Jadi, aku itu di video sebelumnya udah ngasih tau Jam-jam makan aku ya Sebenernya sama persis Kayak diet- diet Nah, jadi di video sebelumnya aku udah ngasih tau Ke temen-temen Kalau aku tuh jam makannya tuh jam segini Jam segini gitu Dan udah aku tulis juga di bawahnya Mungkin gak terlalu keliatan kali ya Dan emang aku gak tulis detail Kayak berapa gram-berapa gramnya Jadi, mulai aja dari sarapan pagi Sarapan pagi itu aku sekitar jam 9 pagi Which is kayak Antara mau ke siang Sama masih pagi gitu Menurut aku Jam 9 tuh cocok banget buat sarapan Karena gak terlalu Yang tadi aku bilang Gak terlalu ke pagian Gak terlalu siang gitu kan Kalau jam 10 itu maksudnya udah rada siang Kalau jam 8 tuh masih ke pagian ya kan Jadi, aku ambil jam 9 Tapi kalau kalian pengen bikin jam 8 Boleh Pokoknya disesuaikan saja Sama jam kalian gitu kan Karena kan Kalau si Tiarestia ini kan Dia itu pergi ke dokter gizi juga kan Dia juga bilang jam 9 itu Bukan dari dokter gizinya Pastinya kan Jadi, disesuaikan misalkan Oh mungkin si Tiarestia ini Biasanya memang jam 9 Yaudah dia nentuin jam 9 gitu Jadi, dokter gizi juga balik lagi Nanyanya ke kita lagi sebenernya Karena Apa sih namanya Based on habit kita gitu loh Pokoknya aku Tapi kalau aku sih Ngerasa kayak jamnya Si Tiarestia itu Waktunya tuh pas gitu Sama aku Jadi, aku ikutinnya tuh Bener-bener plok banget Sama banget Sama persis Makanannya pun Sarapannya itu kan jam 9 pagi Aku makan putih telur Putih telur tuh Direbus aja gitu loh Kalau misalkan kalian gak suka gitu ya Kalau direbus Kalian bisa bikin Kayak orak arik Terus kalian kasih roti gandum Satu biji Terus kalian kasih Misalkan mau pake tomat Saus tomat maksudnya Atau saus sambal Boleh Itu nanti langsung dimakan Kayak di wrap gitu Pake roti Atau kalau kayak aku sih Aku cuma makan pure putih telurnya aja Dua butir Dan kuningnya Biasanya Kalau ada orang yang suka Ini di rumah Aku kasih gitu Jangan dibuang juga ya Sayang Terus Kalau misalkan Selain putih telur apa Ya tadi yang aku bilang Roti gandum Kayak putih telur juga Atau bisa juga buah Buahnya tuh apa aja Buahnya itu buah papaya Buah naga Atau buah melon Tapi kan Aku liat Kak Tia Restia itu Paling sering itu adalah Buah paya sama buah melon kan Jadi aku ngikutin aja Buah paya sih Lebih seringnya Karena kalau melon tuh Yang hijau kan Bolehnya Dan aku tuh kayak gak terlalu suka Menurut aku kayak terlalu Gak terlalu gimana ya Gak terlalu semanis papaya gitu Aku tuh gak suka buah yang Gak terlalu manis Aku tuh suka buah tuh yang manis Karena enak kan Nah Boleh buah Boleh buah papaya Sarapannya Buah papayanya itu Sekitar 55 gram Kalau aku Kalau misalkan Kalian mau lebihin Boleh sih Paling maksimal sih ya Biasanya tuh 65 sampai 70 gram Buahnya Jadi kalian tuh Beli aja timbangan Nanti bakal aku ambilin timbangannya Atau gak Nanti bakal aku taruh Gambar timbangan yang aku beli Di Shopee Kalau kalian cari aja deh Di e-commerce tuh banyak banget Yang jual timbangan Dan harganya tuh murah-murah banget Kayak di bawah 50 ribu gitu Nah Papaya kan udah tadi Sekitar 55 gram Atau misalkan kalian pengen Agak banyak gitu ya Supaya lebih kenyang Nah kan aku juga punya penyakit TB kelenjar ya Yang masih dalam proses pengobatan Atau penyembuhan Jadi aku harus minum obat dulu nih Jadi tadi sebelum makan papaya Sebelum sarapan Jam 9 Aku tuh biasanya minum obat dulu Which is kayak Baru bangun tidur Minum air putih yang banyak Terus minum obat Baru aku Jam 9 tengnya Sarapan Itu tadi Nanti Setelah makan siang Aku baru minum obat Yang setelah makan Karena obat TB kelenjar aku itu Ada yang sebelum Dan sesudah makan Terus Udah tuh kan Nah Pasti kita kayak Laper Terus Keroncongan Perut Apalagi yang biasanya ngemil Yang biasanya Munyah Makan bawan Makan lontong gitu kan Pasti Tempe goreng gitu Nah itu gimana caranya Nah kalian minum air putih aja Yang banyak Percaya gak percaya sih Itu nahan banget sih Nah lapar Karena Aku juga pernah dekasih tau Orang tuh Kalo lapar tuh Ada dua kondisi gitu loh Ada yang emang Dia tuh cuma butuh air putih Sama emang Dia yang bener lapar Jadi memang Kalo kalian lagi lapar Kalian itu minum air putih dulu yang banyak Kalo kalian abis minum air putih banyak Berarti kalian tuh cuma aus Gitu Makanya jangan langsung makan Kalo lapar Kalo bisa tuh minum air putih dulu Gitu Pokoknya kayak gitu ya Jadi kalian bisa nahannya Dengan cara minum air putih Karena aku tuh kan Dari jam 9 Sampai ke jam 12 Itu kan lumayan lama ya Jamnya Jadi aku suka Tahan Sambil minum air putih aja Gitu Ngapain aja tuh Biar kayak Semakin gak lapar Bisa kayak Olahraga kecil-kecilan Atau gak kalian langsung aja tuh Jalan kaki 45 menitnya Gitu Biasanya tuh aku kayak gitu Pagi Kalo misalkan Aku pribadi Jalan 45 menit itu Kalo misalkan Gak Pagi banget Setelah Atau sebelum sarapan Biasanya tuh aku sekalian Sore aja Gitu loh Kayak misalkan Abis asar Jam setengah 4 Atau siang Atau siang Maksudnya jangan abis Makan siang banget juga Gitu Agak Hampir ke sore Gitu loh Karena kalo misalkan Abis makan siang tuh Kayaknya masih kenyang banget kan Perut jadi kayak gak enak Dan Males-malesan Jadinya tuh kayak gak maksimal Gitu loh hasilnya Nanti untuk jalan 45 menitnya Aku bakal setengah Nah jadi untuk Sarapannya udah Terus makan siang Makan siang itu Jam 12 tengah Kalo aku Kalo kalian mau jam 1 Boleh Tapi kalian sesuaikan lagi Sama jam sarapannya Gitu Terus Makan siangnya tuh Aku nasi 3 sendok makan Nasinya tuh nasi putih Kalo nasi merah Aku kurang tau Bakal ngaruh Ke berat badan Penurunannya atau enggak Tapi kalo aku ngikutin Tia Restia Dan menurut aku Nasi putih sih Gak masalah ya Untuk aku malah kan bagus ya Nasi putih tuh Pasti ada kan Di rumah Karena nasi merah pun Aku gak suka Kurang suka Kayak terlalu keras Menurut aku nasinya Lauknya tuh apa Lauknya tuh ayam Dadanya aja Jadi dipanggang Kalo aku biasanya Jadi Kalian tuh udah Misa-misahin gitu loh Kayak di plastik-plastik kecil Plastik-plastik kiloan Kalian bisa-pisahin nih Jadi kalian beli dada ayam utuh Misalkan 2 kilo Atau 1 kilo Kalian Timbang-timbangin Nah terus Tinggal Plastik-plastikin Di ikat Nanti tinggal kalian taruh freezer Jadi kalo misalkan mau masak Tinggal ngambil doang Ngukur-ngukur lagi Karena bakalan lama Terus jadi males Jadi ribet Pokoknya jadi kayak Jamnya terlambat Aku soalnya pernah Dulu tuh aku kayak gitu Kayak aku gak nimbang-nimbang dulu Akhirnya jam makannya tuh Jadi terlambat Dan Misalpun gak terlambat Tuh jadinya kayak buru-buru gitu Jadi gak enak Kayak gitu Ayamnya itu berapa gram Ayamnya itu 55 gram Kalo aku Nah aku pernah Baca Dan aku pernah nonton Videonya Tia Restia Dia itu Makan ayam tuh Mulang-mulangnya tuh 75 gram Jadi kalo misalkan kalian yang gak kenyang Kira-kiranya Kalian boleh sih Makan ayam 75 gram Misalkan terus nasinya tuh Tia Restia itu Pes awal-awal Bisa sampe 6 sendok ya Kalo gak salah Aku juga lupa Pokoknya dia lebih dari 3 sendok Which is banyak banget kan Dan itu bakal kenyangin banget Buat kalian yang doyan Makan nasi Gitu Atau makan berat Kalo aku tuh tipikalnya Yang gak masalah sih Kalo makan nasi sedikit Karena aku juga gak terlalu suka Makan nasi Dan aku tuh lebih sukanya Sebenernya ngemil Maksudnya aku gemuknya tuh Karena ngemil Gitu Pokoknya kalo aku pribadi Makan nasinya itu 3 sendok makan Paling banyak ya 4 lah gitu Terus ayamnya Cuman 55 gram Dan udah ditimbang-timbangin Dari misalkan Seminggu sebelumnya Pas ayamnya habis Aku udah dimenimbangin Jadi tinggal ngambil aja tuh Kalo misalkan mau makan Gitu Di plastik-plastik gitu Terus lanjut Makan sore Atau cemilan sore Jam setengah 4 Abis asar gitu Biasanya Aku Motongin Udah motongin buah dulu kan Sebelumnya Biasanya tuh buahnya tuh papaya Dan selalu papaya Karena menurut aku tuh Enak banget papaya Kalo melon tuh Kadang suka dapet yang gak manis Yang hambar Bahkan kayak keras gitu Aku gak suka Kalo paya kan Apalagi yang California tuh Biasanya manis kan Gitu Dan paya itu Ukurannya 55 gram Paling banyak 65 Sih kalo aku Dan Boleh kalo kalian masukin Kulkas dingin gitu Boleh gak apa-apa Pokoknya kalo misalkan Dietnya TRSI ini Kalian boleh kok konsumsi Es Kayak MT Jangan pake gula Jangan pake pemanis-pemanis Gitu deh pokoknya Kalo pake es aja Gak apa-apa Gitu Air es gitu boleh Terus Udah kan Cemilan sore Buahnya tuh sekitar 55 Sampai 65 gram Buahnya tuh Bolehnya Inget ya papaya Melon Sama Naga Tapi aku lebih seringnya Papaya Gitu Terus nanti makan malam Makan malam itu Sekitar jam 7 Jam 7 malam Banyak juga kan Yang bilang Katanya kalo diet itu Paling bagus tuh Terakhir makan jam 6 sore Tapi Gak tau sih Aku ikutin TRST Jadi Aku makan jam 7 Dan alhamdulillah Turun sih Sehari sekilo itu Nah jam 7 tuh Aku makannya Persis banget Gak ada yang aku rubah Sama kayak makan siang aku Nah makan siang aku Kan tadi Udah aku jelasin ayamnya Tadi aku lupa gak tau Sausnya itu apa Saus ayamnya Kalo aku sih Biasanya cuman motong Ngiris-ngiris Kayak cincang gitu Bawang merah Bawang putih Sama Apa ya Tuh lagi Cabe Tuh aku Iris-iris Terus aku Bicuk-bicuk gitu Terus aku kasih kecap deh Kecapnya kecap manis Gitu Tapi sejauh ini Kecap manis sih Masih boleh sih Dipake Untuk Apa namanya Untuk dietnya Si TRST Terus terakhir Jam 9 malam Itu kan Jam 9 malam Nah Aku mau cerita juga Waktu itu tuh Pas 9 malam Aku tuh lagi di luar Jam 9-annya tuh Jam 9 kurang Udah mau jam 9 kan Udah mau jam 9 malam aku Dan aku tuh Kalo gak salah Waktu itu aku lagi ke supermarket Tapi bukan supermarket yang gede gitu loh Kayak minimarket Tapi lumayan jauh dari rumahku Nah Alhasil kan gak Bisa dong Aku bawa-bawa Masa aku bawa tempat makan Terus sisinya papayus Aku sambil jalan kan Kayak malu ya Kalo ada orang kayak Gak sopan banget gitu kan Makan berdiri Akhirnya aku makan fitbar Tau kan kalian fitbar Ini aku makan fitbar yang kayak gini Yang rasa coklat Ini aku beli yang Satu box isi 12 ini Jadi kalo misalkan lagi gak Mau makan papaya Biasanya aku makan fitbar Karena kan 9 malam itu sama aja sih Sebenernya sama 9 sore Ukurannya juga aku sama Kalo misalkan makan buah Tapi kalo kita lagi terdesak Atau lagi keadaan yang lagi mendesak gitu ya Kita gak bisa nemuin buah Aku biasanya udah sedia Fitbar ini Di dalam tas aku Aku biasanya pake yang rasa coklat Kok Kalo misalkan kalian gak ada ini Kalian bisa pake Cookies Cookiesnya tuh Biasanya cookies dari Tropica Naslim Atau kayak gini Jadi ini tuh merek Tropica Naslim Ini isinya banyak sih Kayak gini Ini kan cuman 100 kalori Dan si Tia Aristia tuh Pernah bilang Katanya dulu tuh Pas awal-awal Dia diet Menu makanan Menu cemilannya itu adalah Cookies low kalori Atau rendah lemak Dua keping Menurut aku ini sih Kayaknya ini Antara ini Atau Rp sih Emang harganya Cukup mahal Mending kalian beli fitbar ini Juga gak apa-apa sih Yang ini 90 kalori Per satu bar Satu bar ini Kalau yang ini 100 kalori Isinya 2 Jadi kan tinggal pilih aja Tapi kalau aku Kalau makanan yang kayak gini-gini Untuk cemilannya itu Enggak setiap hari Biasanya kalau misalkan Lagi pergi-pergian Atau lagi kayak Udah lewat banget Waktunya belum Memotong buah Aku biasanya makan yang ini Karena ini selalu ada di kamar aku Jadi udah aku kasih tau ya Takaran-takanannya tuh Makanan tuh segimana Terus Kalau misalkan gak ada buah Aku ganti pake snack yang tadi Gitu Untuk minuman Aku masih suka kok Minum kopi Tapi kopinya tuh Kalian tau kan Kopi Nescafe Yang gak ada ampasnya Dan gak ada gulanya Jadi yang warna hitam doang Nah itu aku pakein Gula Diabetasol Atau gak Gula Tropical Naslim Yang Diabetx Tulisannya kalau gak salah Pake itu boleh Nah Emang gak terlalu manis sih Cuman Ya ngebantu kopinya juga Jadi gak terlalu pahit Atau minum teh Es teh gitu Atau lementi Jadi gulanya selalu Pake gula itu Jadi gak boleh pake gula Pasir biasa Karena kan terlalu tinggi Ya kadar gulanya Dan manis banget kan Gitu Jadi minum es tetep boleh Pake gula Boleh gula diet Makan cookies Yang kayak gini Boleh untuk cemilan Sama fitbar Masih boleh Kalau aku sih Ganti-ganti Cemilannya Antara cookies Atau fitbar Atau buah-buahan Gitu Atau papaya Gitu Nah Terus untuk jalan kaki 45 menit Ini udah Pindah cerita ya Jalan kaki 45 menit itu Biasanya aku Jam 8 pagi Atau gak Sesudah sarapan Setengah 10 Jam 10 Gitu Biasanya aku jalan 40 menit Sambil nunggu Jam makan siang Kita gak kerasa deh Cobain deh Kalian jalan 45 menit Habis sarapan Pasti gak bakal kerasa Tiba-tiba Udah Wah udah mau makan siang nih Udah mau masak Buat makan siang Gitu Atau sekalian Sore Setengah 4 Abis nyemil Sore Gitu Boleh Boleh banget Pokoknya bebas waktunya Misalkan kalian kerja Gak keburu Bisa malem-malem pulang kerja Itu boleh Yang penting Jalan kaki 45 menit Dan aku Kalo misalkan Lagi gak sempet Keluar rumah Tapi lebih seringnya Di dalam rumah sih Aku tuh jarang banget Keluar rumah Untuk jalan kaki doang Gitu Biasanya aku jalan Yaudah sekitar Dalam rumah aja Dari depan ke belakang Depan-belakang Depan-belakang 40 menit Yang penting Gitu Atau Yang di rumahnya punya treadmill Bisa banget Asal kecepatannya tuh Jangan lebih dari 4 Emang kalo pake treadmill tuh Lebih keringetan sih Cuman Ya gak apa-apa sih Kayaknya deh Aku pernah nonton juga Si Santi Denny Isinya Denny Cagur Kan juga Ngejalanin diet yang sama Dia pake treadmill Dan katanya tuh Dia keringetan juga Tapi gak apa-apa sih Yang penting Jangan olahraga berat banget Yang sampe lari kenceng gitu loh Jangan karena orang gemuk itu Gak cocok buat Lari Apalagi olahraga berat Nah itu untuk jalan 40 menitnya Terus yang Terakhir kali ya Aku mau jelasin Motivasi aku Jadi Motivasi aku untuk diet Tuh apa sih Gitu kan Sebenernya Aku tuh diet itu Untuk yang pastinya Ngurangin berat badan Karena Berat badan aku tuh Bisa dibilang udah overweight Dan aku tuh keturunan Dari keluarga yang Emang udah Ibaratnya tuh Gede-gede semua Gitu badannya Jadi emang udah keturunan gemuk Dan Otomatis kalo misalkan udah gemuk kan Serem-serem juga ya Sama penyakit Ada yang bisa kena diabetes Amit-amit Ya sampe Terus banyak lah Pokoknya kalo misalkan udah gemuk tuh Makanya aku juga pengen jaga Mumpung belum terlalu Sampai gede banget Gitu Nah Awal berat aku itu kan Udah pernah aku jelasin Sekitar hampir Sampai 90 kilo Waktu itu Dan Engga sih gak nyampe sih Sebenernya masih 89 Tapi kan Udah Komanya itu Belakangnya itu Angka belakangnya itu Timbangannya itu Udah hampir 9 Berarti kan udah 90 kan Nah Terus aku sempet Bodo amat juga tuh Kayak yaudah lah Masih muda ini gitu kan Nanti aja lah dietnya gitu Sampai akhirnya Aku ngerasa Baju Terus Gerak tuh Jadi gak enak Tidur juga gak enak Terus bangun tuh pengennya siang Bangun tidur tuh gak yang enak Badan tuh sakit Kaki gitu kan Sampai akhirnya aku nemuin Diet-etia resnya ini Gitu dan ngerasa aku Cocok nih Gitu karena di rumahku Aku juga selalu stok dada ayam kan Karena koko aku juga seorang Bisa dibilang sih Binaragawan gitu Karena dia badannya otot Apa sih namanya Olahraga yang otot gede gitu Dan koko aku juga dulu Gemuk banget Dia juga bisa nurunin Kenapa aku enggak Gitu kan Dan Banyak kan temennya Si Tia Resia Yang wita-wita itu Dia juga kan Turunnya kan lumayan drastis Nah Kalau mereka aja bisa Ibaratnya kenapa Aku gak bisa Yang membuat motivasi aku tuh itu Dan aku tuh pengen balik lagi Kayak jaman aku kuliah Semester 1 Pas awal-awal masuk kuliah tuh Aku masih sekitar Berat badan aku tuh Masih 65 Masih 60 Emang tuh udah gemuk juga Tapi kan belum terlalu gemuk kan Baju-baju aku yang Masih aku berat segitu tuh Sekarang udah pada gak muat Nah kan Jadi Jadi Sayang kan Jadi Baju juga harus beli lagi Terus celana juga banyak yang Gak bisa kepake Jadi gak enak nih Pokoknya Dilihat juga gak enak Aku aja ngeliat tuh Sendiri tuh gak enak Apalagi orang lain ya kan Kalo kita ngaca ya kan Aduh Gemuk banget Gak enak kan Apalagi orang lain yang ngeliat kita Apalagi pasangan kita Yang ngeliat kita setiap hari Gitu Mungkin ada kesitu sih Dan juga Aku tuh punya penyakit TB kelenjar Aku harus juga makan Kalo makan aku sembarangan Banyak pengawet Banyak makanan yang sembarangan Dan Bakal ngaruh juga Ke penyakit aku gitu TB kelenjar itu kan Sebenernya mungkin Emang gak ada pantangan yang gimana-gimana Justru harus Gemuk Tapi gemuknya tuh yang sehat gitu Karena Banyak banget Penderita TB tuh yang kurus Karena apalagi TB paru Makanya mereka tuh disuruh makan yang banyak Tapi kalo aku tuh beda Aku tuh Aku tuh berbeda gitu Aku tuh justru TB itu malah gemuk Dan dokternya seneng Pas aku naik berat badan ya Karena Gak ada yang perlu dikhawatirin gitu Nah Jadi kalo misalkan untuk Jaga makan yang kayak diet TRSI ini Bagus juga Karena makannya juga lebih kejaga Lebih sehat pastinya Gak makan minyak-minyak gitu kan Jadi Bonusnya langsing sih gitu Tapi langsingnya langsingnya kayak gimana Langsingnya yang kurus ceking penyakitan Atau yang sehat Ya pastinya yang sehat dong Ya kan Maunya kayak gitu juga kan Karena intinya kayak gitu Jadi Saudara aku juga banyak sih Yang Lebih besar dari aku gitu ya Ibaratnya Lebih besar dari aku tuh Lagi mati-matian banget Untuk diet Sampai ada yang defisit kalori gitu-gitu Aku sempet mengikuti mereka Tapi kayak kurang efektif gitu Jadi Malaku semena-mena Gak ada batasan yang makan gitu kan Karena aku mikirnya Yang penting 1300 Yang penting 1200 Yang penting 1400 gitu kan Jadi gak ada batasan Kita harus makan apa-makan apa gitu Nah kalo diet TRSI ini kan Kita udah dijadwalin makannya kan Jadi juga kita gak makan mulu Maka juga dibatasin Harus ini Harus ini gitu Jadi menurut aku tepat banget lah Sambil ngatur Untuk apa sih Disiplin diri kita sendiri juga gitu Nah Mungkin sekian dulu penjelasan aku Kalo misalkan ada yang kurang paham Masih kurang jelas gitu ya Penjelasan dari aku Kalian bisa banget Komen di kolom komentar Di video ini Atau video lainnya deh Secara kalian Nanti kalo misalkan ada sempet waktu Pertanyaannya bakal aku kumpulin Nanti bakal aku bikin video Q&A gitu Jadi khusus untuk diet TRSI ini Dan total aku tuh Sebenernya udah turun Hampir Sebenernya udah mau 10 kilo Cuman kan karena aku tuh Berhenti lagi Nanti diet lagi Berhenti lagi Jangan diikutin ya Diet lagi Makanya tuh Start Nanti turun Nanti stack lagi gitu Tapi total sih Udah turunnya Fixnya banget ya Udah 8 kilo sih Gitu Dari berat aku tuh Sekitar Terakhir ya 88, Sebenernya sih Lalu itu 89 Cuman turun ke 88 Jadi aku hitungnya Dari 88 aja Sekarang udah 80, 79 Kemana sih Terakhir 79,9 Ya 80 lah ya Berarti kan Udah turun 8 kiloan gitu Alhamdulillah sih Nggak terasa terbebanin Dietnya Karena masih makan 5 kali sehari Makanannya juga enak Masih boleh minum es Masih boleh makan cookies Walaupun nggak boleh berlebihan ya Menurut aku pas banget Jadi aku mau pesen aja ke kalian Semangat yang lagi pada diet Ayo semangat Semangat Yang apa namanya Yang enak juga diri kita Ya kan Kalau misalkan badan kita langsing Kita bisa gesit kemana-mana Ya kan Lebih disayang pasangan juga Pastinya Dan kita juga lebih Sayang sama diri kita sendiri Pastinya Sekian dulu video dari aku Jangan lupa ya Untuk klik like Subscribe dan komen Supaya aku lebih semangat Bikin video Video lainnya Untuk kalian semua Dan Jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian Dan ke social media Yang kalian punya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye